Warga yang tinggal di dekat gudang kertas minyak di desa Hadiwarno, kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, dibuat panik karena api berkobar membakar gudang tersebut. Banyaknya material yang mudah terbakar seperti kertas membuat api cepat membesar. Sementara lokasi yang berada di gang sempit padat penduduk membuat mobil pemadam kebakaran harus bergantian satu per satu untuk bisa memadamkan api. Menurut keseksian warga, api berasal dari puntung rokok yang dibuang salah satu pekerja yang sedang beristirahat. Meski sempat turun hujan, lima unit pemadam kebakaran tetap kesulitan memadamkan api yang sudah terlanjur membesar. Pemadaman, lokasinya kan adangan ya, pasat dengan rumah yang penduduk yang baik. Oh berarti di gang sempit itu tidak? Iya. Nah itu materialnya juga berat-beratang ya? Iya. Tadi begitu saya di telpon dari pemilik rumah kan terus ngebel ke Bores untuk bantuan pemadam. Dan alhamdulillah ini, tadi ada sekitar lima pemadam. Kebakaran terlihat membesar sekitar pukul setengah dua siang usai para pekerja beristirahat. Api baru benar-benar bisa dipadamkan setelah petugas pemadam dan warga berjibaku memadamkan api selama tiga jam. Hendry Agusta melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih.